Gak usah banyak bacot, local pride, local pride Bukan cari kompetisi yang kayak gitu ya Jam, berapa miliar gitu Sedangkan mungkin yang nonton Youtube yang makan aja kayaknya Susah Susah gitu Gesekannya juga, cuman gesekan Tipis-tipis lah ya Iya makanya ya Itu juga maternal kalau di senior juga gak ada yang berani Gesti, gesti Oh tapi ada juga yang ngomongin gitu di belakang ya ada Oh ada juga Ada banyak Minor lah ya Banyak 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 Maternal Oke Vidi what's up Baik Selamat siang Selamat datang di tomo gue maternal Tak perlu Wah baju lo gak hitam bih Pastinya dia tengah Kurang metal nih Harusnya dia tengah hitam Jadi si Urbin ini kan ada Youtube nih Pas banget setahun Biasanya memang kita ngulas brand owner dari clothing line Nah di perjalanan kita ke Bandung nih Kita interview beberapa brand yang memang menurut kita Selain di request sama viewers Juga sama Menurut kita emang harus kita ngobrol lah lebih lanjut Salah satunya Maternalis Aster Karena bahaya nih kok Bahaya nya kenapa tuh? Nyeri Oke Terkenal banget Jadi kita harus ke Bandung ya Yang paling bosnya Jadi berdiri dari 2003 2003 Awal gimana nih? Jadi ceritanya Dari awal banget Berarti lu masih SMA dong tuh? Udah kuliah Udah kuliah Semesternya awal ya Sebenernya 2002 sih Cuma 2002 belum ada produk Jadi awalnya tuh saya sama temen saya Si Andrianus tuh Suka Apa namanya? Graffiti gitu Oke Nah tapi kebeneran Lagi yang grafiti ada yang main skate gitu kan Nah dari situ Main skate lah Nah dari main skate itu Kalau dulu tuh di Cimahi tuh Kalau misalnya itu kan selalu nongkrong gitu ya Jadi ada tempat nongkrong Namanya Venom Ya distro Disana tuh Kalau dulu distro nya Hanya jualan merchandise band Sama rilisan musik kan Nah disitu tuh biasanya Kalau jual produk tuh Nyabloan disitu Misalnya ada yang beli Nyabloan dulu di belakang Retire Bapak berarti custom? Custom Nggak custom sih Udah ada Screen nya udah ada Baru dijual Nah dari situ kan Kalau gitu kan Kalau lingkungan gitu Biasanya saling Mempengaruhi gitu lah Kita yang nongkrong kesana Jadi pengen Pengen bikin Awalnya cuma ikut-ikutan aja sih Keren-kerenan aja Saya bisa gambar Pengen jadiin kaos gitu Jadi nggak ada Niat bisnis gitu sama sekali Awalnya gitu ya Awalnya cuma gitu Disitu ketemu Agan Ketemu Agan Agan arah aku Buka Terus akhirnya jalan di 2003 Betul Udah maternal namanya tuh Sudah Artinya apa tuh? Maternal Gak ada artinya Ya kalau artiin Ada sih Cuma pas waktu kita bikin Gak tau artinya Sebenernya Conten aja Jadi dulu ada temen Ucup Ya yang nongkrong juga Dia suka bikin Kita kan sering belajar nyablon Dia nyablon sticker Kalau masalah ya Tulisnya itu M47312N4 Pokoknya ini dari Maternal tapi pake huruf Pake angka Pake angka Sorry Nah dari situ Kita liat bagus Mager Cuk pake lah namanya Ya sok aja pake Pake aja Nah itu belum tau juga sih artinya apa Jadi kayak pake aja Bencana Maternal Disaster itu 2005 ada disasternya Oh maternal dulu Asalnya maternal dulu Ditambahin disaster aja nih Karena buat kebutuhan website Seperti itu Oke Kalau maternal doang Banyak gitu Maksudnya Artinya kan Nah pake disasternya sih Biar ke situ arahnya Oke Berarti emang Rootsnya ini metal kok Karena yang kita liat ini Kebanyakan warnanya hitam Betul Pakaian-pakaiannya Cuman ini Kalau buat gue sendiri Ini brand yang Bikin perintilannya Banyak banget kok Detailnya dari sarung Helm Sampai Kaos Sarung tinju Ada bola basket juga Ada tempat laundry Laundry bag Tapi bola basket Paling menarik perhatian gue sih Itu inspirasinya dari mana Untuk memproduksi Sebanyak Perintilan-perintilan itu Karena kan kalau sekarang Kebanyakan brand Masih di sekitaran Aparel tuh Kaos Jacket Lanah Udi Mohan Guzzi ada sih Iya Mohan Mohan itu yang Tengsom ya Tengsom Iya Nah Awalnya ya Kenapa bikin Perintilan gitu Jadi Kita tuh Eh ya Pokoknya Awalnya kan Di situ Saya Kuliah di Tenas Banyak temen Bu ada temen di Tenas dulu Aldi Aldi Bulldog Aldi Reginaldi Iya Oh Tau-tau Sejurusan produk sama Desain produk Nah Di situ tuh Ya mulai Mulai Dulu kan yang beli itu Pasti saya kenal lah ya Kalau dipakai material tuh Dulu juga Pasti kenal nih Jadi di situ dulu Nah Kebeneran di desain produk tuh Banyak juga yang bikin produk lah Kasarnya Bikin brand gitu Dulu Awalnya tuh Kita kan berisinya brand kaos Sebenernya Dan terinspirasinya kan Sebenernya banyaknya Dari film horror Sama musik yang kita dengerin Waktu itu Di distro Di CD distro itu Nah Datang Namanya Mamat Mat Gotoh Kita pertama kolaborasi itu 2009 Sama Mamat tuh Bikin sepatu Sepatu dulu Kalau dulu tuh jamannya Dulu bikin sepatu Dulu 2009 Seba Hidupan Tapi bukan sneakers ya Sneakers baru 2010 2011 Kita bikinnya Nah Kalau itu tuh kayak seba Dulu kan Teramai tuh Kayak Kalau sekarang Brodo lah Oh iya Sepatunya yang Kulit Kulit tuh Nah Boot-boot gitu ya Sekarang di boot Waktu itu bukan boot Pantopel ya namanya ya Yang pendek tapi yang kulit Tidak buat kerja gitu Si Mamat itu tuh Bikin brand sepatu Pengen kolaborasi Nah dari situ Kita ketadihan Bikin produk selain Aos Mulai bikin kacamata Tapi Awalnya dulu Kalau kolaborasi Bikin yang Aneh-aneh Kesini-sininya Kita berkembang lagi Terus bikin yang Aneh-aneh gitu Bikin yang selain kaos Semuanya made in Indonesia Apa ada made in China Ada made in China Gimana tuh Kita harus kesina Atau enggak Tapi enggak banyak Jadi kita kalau mau bikin yang made in China Itu yang biasanya Disini enggak bisa ada yang bikin Misalnya Papan skateboard Agak susah Agak susah disini Makan Terus dulu kacamata bikin di China Sekarang udah dapet Bikin disini Support skater-skater disini juga Support Dari awal Bevy Belum Belum Soalnya dia memang Udah dari awal Karirnya udah langsung Pro ya Cuman musli Enggak Nah Matra dari dulu Memang enggak Enggak kesitu Bukan ke yang Emang udah Apa Yang udah jadi Jadi bukan Dari yang Anak-anak aja Sekitaran Walaupun mereka juga temen Cuman enggak Enggak yang gitu Baru-baru Band juga sama Di itu Ya Maternal ini Yang kita lihat juga Pelaku juga Di kononernya Jadi enggak cuman Hanya berbisnis Enggak cuman Mencari cuan doang Jadi suka bikin movement Ya movementnya Masih aktif juga Karena rootsnya Metal dan horror Jadi sering bikin Konser metal Dan kekuburan Enggak Dia soalnya mulik banget tuh Oh masa Apa syatan-syatan gitu Bawang dia Movement apa Apa aja nih Kalau kita lihat kan Kebanyakan konser-konser Yang di Bandung Apakah kalian juga Keliling Indonesia Untuk give back Ke komunitas metalnya ini Dan berapa sering Acara yang kalian bikin Gini Kita tuh kan Memang besarnya Di komunitas Jadi Kita punya Ada perasaan Utang budi lah Sama temen-temen Di komunitas Jadi kita selalu bikin Event tuh Enggak hanya musik Sebenernya ada Pameran Ada Ya banyaknya musik Dan pameran Dan itu rutin sebenernya Dalam sebulan pasti ada Dulu sebulan sekali Sekarang dua bulan sekali Ya Maksudnya Kita juga gak ngejar Target harus Ada gitu Jadi memang Organik aja Mau bikin Bikin Enggak Jadi gak ada Keharusan gitu Harus gimana-gimana Terus Kota Yang gak hanya Bandung sih Di Bali Sempet Di Palembang Sempet Jakarta Sempet Jogja Kemarin baru juga Di Jogja Kemarin juga Banyak Kalau Ada berat Udah banyak Nah karena Lu sering bikin movement Kemarin Om Dendy bikin statement Buat lu Lu harus denger Di episode dia Ntar Oh iya Gue gak bisa Jangan Dia harus nonton Karena movement Movement lu itu Nah sebenernya kan Kalau Kalau dibilang Kita tuh Lombang kedua ya Iya Rentaan waktu 2000 Sampai 2010 Mungkin Lombang kedua Jadi Kita juga Di maternal Banyak Banyak Terinspirasi Dari Salah satunya Om Dendy Jadi Dia juga kan Gitu-gitu Sama dulunya Kita juga Banyak Terinspirasi Dari dia Itu maksudnya Gimana Pati Dol Maksudnya Bikin-bikin Bikin ini Bikin itu Gak hanya sekedar Dagang lah Karena mungkin Dia juga Berangkat dari Komunitas Yang Notabene Juga Banyak kegiatan Aktivitas Gitu Apa sih Komen dari Om Dendy Positif banget Makanya dia harus lihat Dia juga bangga Bangga banget Dengan Apa yang dilakukan oleh Maternal Disaster Kalau Brand lo kan Metal nih Karakternya Habisnya Terutup Kemungkinan Kalau bisa Collab dengan Brand lain Yang Karakternya Gak sama Oh sering Sering Misalnya Sundae Pernah Madocchi Madocchi Pernah Terus Wellborn Pernah Kita Total Kolaborasi Sudah ada Sekitar 70 Kalau misalnya 70 Kolaborasi Brand Brand Artis Band Banyak Dan Sama kampus Sama Jadi Memang Banyak Kolaborasi Kalau di website Ada sih Arsik Jadi Gak hanya Yang setema Justru kita Lebih suka Sama yang Gak setema Cross market Seru aja Penasaran Akhirnya Gimana Hasil Akhirnya Benar 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 Dulu Saking Seringnya Bikin Movement Yang Gue Sampet Baca Baca Kalian Sampet Ngebawa Band Dari New Orleans Itu Kemarin Itu Bentuk Kerjasamanya Gimana Apakah Kalian Merbangin Total Bayarin Atau Ada Deal Deal Yang Menarik Kita Dari Awal Sampai Sekarang Kerjasama Ngepernah Satu Yang Ada Pake Kontrak Jadi Mereka Emang Support Jadi Misalnya Mereka Kemarin Lagi Di Australia Oke Deket Kan Kita Terbakan Kembali Semuanya Semua Personionya Iya 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 Hotel Makanan Oh Iya Akomodasi Iya Nggak Ada V Ada 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 Deal Deal Spesial Gitu Gak Ada Misalnya Apa Coba Misalnya Tidak Ada V Cuma Karena Support Kan Momennya Oke Mereka Maksudnya Jadi Yang Juga Ngebank Buat Cari Duit Mengeluarkan Uang Dan Masa Rugi Jadi Memang Harus Ada Yang Dikasih Kalau Di Jakarta Banyak Banyak Gese Klan Gese Klan Gese Klan Ini 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 Gak 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 Gini Si Kayaknya Kalau Ketemu Sebagai Temen Gak Tapi Kalau Di kantor Masing Masing Kayaknya Iya Maksudnya Tapi Secara Bisnis Mungkin Cuman Karena Kotanya Kecil Kalau Jakarta Beda Selatan Amat Timur Gak Pada Kenal Kalau Disini Cross Genre Pada Kenal Anak Ini Gak Aneh Gak 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 Gesek Gak 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 Ngomongin Gitu Di belakang Ya Ada Ada Banyak Minor Banyak Kenapa Ya Mungkin Terlalu sukses Terlalu sukses Gak Terlalu sukses Gak 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 Mungkin Apa Mungkin Gak 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 Terkenal Mak Kata Sayang Iya Mat Kata Sayang Ini kan Mat Selalu Lebih Maju Tuh Dari 2005 Ya Dari Dari Kita Sendiri Juga Sih Dari Bikin Sudah Punya Website Dari 2005 Bener Enggak Terus Punya Bikin Molo Basket Bikin Basket Basket Mobil Liat Kita Terus Juga Movemen Routine Banget Satu Bulan Sekali Ada Satu Lagi Nih Apat Dia Punya System Franchise Itu Bisa Dicertai Itu Menarik Sih Karena Enggak Semua Brand Menurut Gue Punya Sistem Bisnis Kayak Gitu Itu Bukan Kompetisi Juga Ya Maksudnya Ada Beberapa Brand Yang Misalnya Oh Matra Udah Bikin Bola Basket Gak Usah Bikin Bola Basket Itu Aneh Aja Si Bikin Bikin Aja Maksudnya Gak Usah Banyak Perdimbangan Perbandingan Soalnya Kita Sebenarnya Cari Uang Bukan Cari Musuh Bukan Cari Kompetisi Yang Kayak Gitu Ya Jadi Kita Kalau Mau Bikin Bikin Aja Franchise Awalnya Kita Sadar Kalau Misalnya Kalau Jualan Hanya Ada Di Situ Situ Aja Pendapatan Gak Bertambah Sedangkan Tiap Tahun Yang Kerja Pengen Naik Gaji Terus Keduluhan Makin Naik Jadi Kita Ada Ide Untuk Buka Toko Selain Di Bandung Itu Pun Juga Baru Jadi Selama Ini Kita Baru Punya Satu Baru Di 2019 Ini Nambah Lima Langsung Jadi Bali Balinya Di Canggu Di Di Deus Di Di Canggu Di Dekat Pablos Bekas Toko Hurley Hurley Jalan Pantai Berawa Kalau Pantai Berawa Jadi Konkret Luris Lagi Kalau Dari Sebelum Konkret Sebelum Konkret Sebelum Pertigaan Kalau Kiri Ya Sebelum Itu Ada Pas Turunan Bali Kedua Itu Rupa Jogja Medan Malang Malang Medan Jogja Terakhir Semarang Semuanya Itu Sistemnya Dibilang Franchise Full Juga Enggak Si Sebenarnya Jadi Kita Sharing Sharing Jadi Nanti Misalnya Ada Temen Yang Di Kota Itu Pengen Buka Kita Ngobrol Menarik Jadi Tidak Kaya Franchise Pada Umumnya Si Sebenarnya Jadi Ada Caranya Sendiri Maksudnya Caranya Itu Beda Lagi Seri Profit Beda Terus Tidak Ada Beda Kalau Franchise Yang Bener Itu Kaya Beli Putus Setiap Kota Sama Tapi Treatment Sama Sama Ya Sama Kaya Plan Di 2020 Apa Nih Plan Material Disaster Yang Event Nya Begibun Kita Gak pernah Banyak Ada Plan Jauh Sebenarnya Jadi Gak Tahu Si 2020 Kita Mau Ngapain Jadi Nanti Aja Organik Kalau Misalnya Ada Apa Bikin Kalau Misalnya Ada Kesempatan Ngapain Cuman Kalau Standar Kolaborasi Kolaborasi Kan Kayaknya Sampai 2020 April Itu Udah Ada Sih Sekarang Gini Listnya Kaya Mulanya Udah Ada Jadi Paling Kolaborasi Kolaborasi Kalo Maternal Ya Kalo Musik Kira Regular Aja Routine Routine Disaster Showcase Disaster Showcase Nah Temen Kita Disupport Unbound Kill Unbound Kill Dulu Kurbin Awalnya Majalah Awalnya Majalah Dan dia Salah Satu Desider Grafis Kita Si Unbound Kill Ini Ben Ada Petaka Dia Dulu Awal Kolaborasi Sama Dia Tato Nya Justru Tato Nya Justru Jadi Sama Dia Personal Oke Bikin Kalau Saya Speedkir Nya Lagi Nggak Aktif Sebelum Ada Petaka Juga Jadi Dia Lagi Konsentrasi Nya Di Tato Ngerjakin Kolaborasi Bikin produk Sama Nggak Tauin Orang Bikin Video Sambil Dia Interview Tato 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 2015 Tato 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 Bukan coffee shop sebenarnya, studio musik ya? Studio musik. Punya video juga. Iya, bukan penyempatan. Iya, bisa dibilang lah. Kalau di Jakarta memang kayak gimana? Gesekan-gesekannya. Lumayan sih. Riko, Riko yang gesek terus, yang mulai. Taga lah. Jadi memang bener sih. Mungkin tak kenal lama kata sayang sih. Jadi memang sama, ada yang ngomongin di belakang. Ada yang nge-band kita untuk mengikuti beberapa acara. Sebenarnya kan salah satu desain jagoan kita, Si Jakarta versus Everybody. Oh, yang... Tengarang, Lokasi, itu Urbane. Urbane. Apalagi kita Jakarta. Itu keren loh itu. Kemarin Bandung kita sama Hooligans. Hooligans, yang bola ya? Bola, iya. Paling kalau kota-kota yang nggak kita pilih, itu langsung benci tuh. Wah, lu kenapa Tengarang pilihnya? Ah... Brand kita kan juga. Misalnya... Misalnya nih ya, si Mohan Tengarang tuh. Tengarang versus dia yang ambil. Itu brand lain di Tengarang bisa marah. Oh... Tapi kenal. Nggak kenal padahal. Tengarang sama gue nggak kenal. Kenapa ini ya? Padahal sistemnya kan... Mereka harus mengajukan kita. Kota-kota lain. Tapi kan itu kan terlalu luas. Kita total 37 kota. Tengarang 2 aja. Tengarang 2.0. Itu sih paling ke arah situ sih. Di gesekannya ya. Jadi anak Jakarta yang... Temennya si di kota ini yang... Nggak kuali sama kita. Jadi ikutan beda. Malah yang kemarin rame kayak yang saya tahu. Yang itu apa... Outfit itu ya. Berapa outfit? Oh si Yosiolo. Iya. Nggak lagi rame juga sih. Dulu sempet rame. Dulu sempet rame. Kita sempet interview juga tuh. Si Yosiolo tuh. Yang bikin... Berapa outfit lu? Iya itu. Ya. Ya sempet lu gimana? Kurang oke ya. Ya nggak masalah sih ya. Kalo berpodoh amat sih. Cuman... Kalo dilihat dari segi sosial... Yang-yang aja sih. Ya kan di Indonesia. Tahu sendiri lah ya. Maksudnya... Sama kayak... Youtuber sekarang suka cek... Saldo ATM. Nah ya gitu kan. Kurang tuh ya. Lu sih nggak setuju bener. Secara moral kan. Tapi nggak moralis juga ya. Bebas bodo amat sih. Mau ngapain juga. Cuman... Ya bebas sih. Ngapain mereka mau ngapain juga. Tapi lu kurang setuju. Nggak harus juga ya. Kalo saya nggak setuju. Kayaknya mereka juga bodo amat. Ngomongin saya. Cuman... Iya, iya, iya. Cuman ya... Ya mungkin juga nggak... Nggak aware aja sih sama... Orang-orang yang... Mungkin nggak tahu juga mungkin dia sama... Istri pernah lihat sih di Youtube-nya kayak... Jam berapa miliar gitu. Iya. Sedangkan mungkin yang nonton Youtube yang makan aja kayaknya... Susah. Susah gitu. Iya. Sekarang lagi nge-trade si Atemi itu tuh. Emang ya bang? Iya. Banyak Uya-Puya. Si itu. Yosi itu. Rafi Ahmad. Oh artis. Jadi saya British. Iya. Jadi... Cek saldo lu berapa... Nikita Mirzani. Padahal kan tepungannya banyak ya. Ya justru memamer kekayaannya. Oh. Justru. Sekarang. Nah Karubian kan... Mulik banget nih Nikita Mirzani. Gila. Tapi memang itu di... Di Instagram. Di Youtube. Youtube sih. Ya emang Youtube tempatnya pamer sih. Cuman sekarang kan... Infotainment di TV juga... Ngambil dari Youtube. Iya. Jadi kayak ada... Alpeng lagi viral. Misalnya diinsert gitu. Dimasukin di Youtube. Dijadikan berita juga. Mungkin. Jadi kebanyakan TV channel. Udah ada channel di Youtube juga. Eko. Channel di Youtube juga. Tapi dulu sempet punya Youtube channel nih Bi. Iya. Masih ada sih. Masih ada. Tetapi belum di expand lagi aja. Ya maksudnya... Belum aja sih. Maksudnya kita gak... Gak ada banyak program. Agenda harus gini gitu. Gak ada. Belum lagi. Kan kemarin juga. Di Bandung juga lagi rame. Kemarin apa ya. Streetware ya. Terusnya lagi rame-rame. Streetware. Streetware. Local pride. Gitu. Disering merhatiin aja gitu. Kalau misalnya di Instagram. Suka ada di. Apa namanya. Sneakers-sneakers. Sneakers. Yang apa. Pake sepatu sebelah. Beda. Sebelah-beda gitu. Emang. Itu dia tuh temennya. Ya banyak sih itu. Emang kayak kalau liat. Seru aja. Streetware. Local pride. Koleksi sneakers juga gak? Enggak. Enggak. Tapi acara-acara kayak gitu. Suka dateng. Pengen. Pengen. Pengen banyak. Kemarin tuh. Apa. Urban sneaker society ya. Pengen banget sih. Kesana belum pernah kan. Jadi. Kita juga sebenarnya. Kalau di maternal. Pernah beberapa kali ikut. Kita pernah ikut. Kickfest. Masih. Enggak. 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 Kenapa. Kenapa ya. Kenapa. Ayo. Kita belum punya tim lah. Belum siap. Oke. Jadi. Pas kita nyoba. Pertama ikut kickfest. Jackplot. Stellar. Ya. Eee. Vibe nya. Belum dapat. Maksudnya. Tim kita juga belum siap. Ikut. Event gede. Segede itu. Rame banget ya. Rame. Terus capeknya juga. Gila. Gila. Mungkin mental kita. Belum nyampe lah. Untuk. Untuk. Skala itu. Gitu. Jadi kalau lihat. Tapi seneng gitu. Kalau ke acara-acara. Kayak penasaran. Pengen datang ke US. Melihat gitu ya. Pengen lihat. Kemarin gak sempet. Saya juga pribadi. Pernah ikut Brightspot. Tapi brand yang lain. Jadi kayak. Oh. Kalau Brightspot gini. Kalau Kickfest gini. Kalau Jackplot gini. Jadi memang. Seneng aja gitu. Ngelihatnya gitu. Kalau untuk sekarang. Masih. Offline aja. Kalau online. Apakah di website. Instagram aja. Atau di e-converse juga. Ada semua. Semuanya lengkap. Coba. Coba. Tokpet. Tokpet gak ada. Kalau Bukalapak. Terus merchandise band. Ya kita coba aja sih semua. Betul. Kalau gak gitu. Gak berkembang mungkin ya. Ya. Coba aja semua. Biar membuka pasar. Kalau si online. Online. Eh kalau. Sebenarnya online sama offline juga. Dibilang. Kalau dibilang offline. Sekarang lagi. Gak juga sih. Sebenarnya sama. Bagus-bagus aja sih offline. Ya ini. Kayak shootingnya tadi. Banyak aja. 200 orang. Tadi mulai buat. Enggak. 180 lah. Kayak terakhir. Coba deskripsikan. Dalam satu kalimat. Material disaster. Merk pakaian. Merk pakaian. Merk pakaian. Ya gitu aja. Iya. Merk pakaian terbaik dari. Bandung. Dan Indonesia. Itu gua sebenarnya. Merk pakaian. Material disaster adalah merk pakaian. Ya oke. Merk pakaian. Iya iya. Emang iya sih. Merk pakaian. Tapi ada belomaskannya. Ada pesantan yang pengen disampaikan lagi gak? Yang belum keluar. Apa ya. Ya mumpung. Mumpung masih take. Pesan-pesan buat. Yang nonton gitu. Iya. Apa ya pesan. Buat netizen. Ya. Pesannya gini aja sih. Kalo misalnya. Kalian suka sama produknya. Ya beli aja sih. Pake. Jadi. Gak usah banyak bacot. Local pride. Local pride. Cukup. Apresiasi aja sih. Kita apresiasi aja. Dengan beli. Pake. Kepita gitu. Cukup gitu aja sih. Cukup. ha ha. Thank you. Ya. Sape megap ownit. Juga CIJING Terima kasih.